Malaysia disenonim itu pergi awal balik awal terbeza dan sisi saya ini bahas penat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Mbak Tio Channel gimana kabarnya teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat selalu baik-baik saja semoga dipermudah dan diperlancar urusannya aktivitasnya dan semoga selalu dalam keadaan bahagia oke teman-teman disini ada video sepak bola Malaysia yang berkomentar tentang perlawanan sepak bola Malaysia melawan Thailand dan berakhir tunduk 3-1 untuk Malaysia dulu dia merasa bangga karena bisa imbang melawan Korea tapi kali ini dia merasa kecewa karena tim kesayangannya sudah gagal di babak pengisian nah teman-teman untuk mengetahui lebih lengkapnya lebih jelas yuk kita simak sama-sama dalam video ini inilah video yang ditunggu-tunggukan oleh korang semua lah iaitu Malaysia Undersistine sudah balik awal sebelum itu guys Assalamualaikum apa khabar korang semua aku sebenarnya tak tahu nak mula pada mana aku dah puas lah kritik FAM siapa yang follow aku atau subscribe aku dia tahu yang penonton-penonton umum dia tahu aku punya YouTube ni macam mana dan aku pun dah rasanya malas nak sembah Malaysia Undersistine ni dah kalah dan tak layak biasalah Malaysia ni dari dulu lagi trend dia adalah pergi awal balik awal takde yang sama pun tapi aku ingin berikan 5 poin aku yang bagi aku yelah aku orang ini fakta guys aku bukan bicara provokasi atau apa tapi bicara aku ni adalah benda-benda yang agak basic untuk korang semua ok dan Malaysia menentang Thailand kalah 3-1 untuk first half kita dah leading satu goal menjadikan goal awal yes tapi Thailand mendapat penalty dan terus momentum Malaysia down yang pertama adalah Malaysia Undersistine adalah squad yang tidak complete bagi aku complete tu daripada mana sebenarnya banyak juga yang tak complete dan FAM anggap benda ni remeh dihantar squad ni biasa-biasa saja untuk Undersistine ni berbanding dengan tim lain mereka dah bersiap dengan friendly bersiap dengan latihan mereka sudah bersama tapi Malaysia Undersistine ni adalah squad yang dipilih secara tidak adil lah and tapi yelah complete-to-complete kena wakil Malaysia juga dan banyak jugalah yang lag ni dekat situ yang keduanya adalah Malaysia Undersistine mungkin dia melihat pencapaian daripada senior team hinggalah bawah itulah rosaknya bila senior team berperangai sama tak boleh buat apa-apa Under-23 pun tak boleh buat apa-apa Under-19 pun tak boleh buat apa-apa dan Undersistine efek dia daripada senior single-assistine akan jadi teruk dan itulah Malaysia Undersistine tiada perubahan langsung dan aku yang sebagai orang yang kritik untuk Malaysia ni tak tahu nak cakap macam mana itulah rumrahnya Malaysia yang kalau aku nak cakap dalam video ni tak tahulah malas nak bahas panjang-panjang sebenarnya sebenarnya saya malas nak bahas panjang untuk squad Malaysia Undersistine sebab saya tak nak harap sangat untuk mereka ni kerana saya dah muak dah selepas Malaysia dah tak layak pilih dunia kan saya pun rasa macam nak tak nak cerita pasal Malaysia ni tapi ya cerita-cerita sebab kita orang Malaysia kan sekitar-cerita ni sebab kita orang Malaysia je dan fan Indonesia pun ada yang nak ingin tahu tentang Timnas Malaysia Undersistine ni adakah mereka ni tak tutup problem dia saya pun tak tahu kalau saya bahas untuk presidi FM nantikan sudah banyak sudah banyak saya dah bahas untuk presidi FM sudah banyak dan apa yang perubahannya untuk pulau sepak Malaysia ni sebenarnya saya pun tak tahu saya pun hanya orang viewers yang biasa untuk bahas saya pun tak boleh nak ubah yang boleh ubah ni adalah pemimpin sahaja pemimpin di dalam FM tu sendiri adakah mereka ni betul-betul ingin membuat pulau sepak lagi maju atau tidak I don't know but kita tengok lah apa yang berubahnya untuk pasukan Malaysia ni kita tak pasti adakah betul-betul berubah atau tidak saya tak nak sembah kerana buat apa saya nak sembah kan dengan tim yang balik awal pulang awal ni buat apa saya nak sembah Malaysia dia sinonim gitu pergi awal balik awal tak ada beza dan sisi saya ni bahas penat dia sangat kecewa dengan pengurusan dalam timnya ya teman-teman dan berikut ini ada beberapa lagi komentar menurut sepak bola Malaysia melalui akun Malaysia hancur di penyisihan grup C AFF Kapo 16 tahun ini satu-satunya peluang untuk lolos ke semifinal benar-benar suatu hal yang mustahil bagi macan muda Malaya tersebut mengalahkan Thailand dan berharap Timor Leste menahan imbang Australia bagaikan mimpi di siang bolong meskipun Malaysia berhasil merepotkan pasukan muda Thailand dan sempat unggul 1-0 lewat sepakan kaki Isuddin Afif di akhir babak pertama akan tetapi di waktu yang bersamaan Australia sudah mengantongi 3 gol dari gawang Timor Leste pada babak pertama perjuangan tim muda Malaysia semakin beringas di babak kedua Aisy Mirza melakukan pelanggaran kartu kuning kedua dan harus diganjar kartu merah Malaysia harus menahan napas saat penggawa gajah perang Thailand berhasil eksekusi hadiah penalti ke gawang Malaysia setelah Muhammad Nakiuddin dianggap mengenai badan Jompon Homnonma Jompon Homnonma yang menjadi Algojo sukses menyamakan skor 1-1 memasuki menit ke-75 Thailand berbalik unggul 2-1 melalui sepakan siwa konponsan Thailand kembali mendapat penalti di menit ke-87 setelah poramet dijatuhkan oleh Muhammad Amar bukan hanya kalah dari Thailand dengan skor 1-3 di pertandingan lain, Australia merayakan pesta gol di gawang Timor Leste dengan 12 gol tanpa balas dan menempatkan Australia sebagai juara grup C sedangkan Thailand berhasil lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik hasil menyedihkan dari timnas Harimau Muda Malaya ini mengundang beragam komentar dari pecinta sepak bola Malaysia berikut komentar fans timnas Muda Malaysia yang berhasil kita himpun selamat menikmati fowego selamat menikmati 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 selamat menikmati